Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya kalau keterkaitannya dengan yang pertama, teman yang pertama, memang ada kemungkinan ini merupakan bagian tubuh dari yang pertama. Karena yang pertama adalah dari perut ke atas sampai ke kepala. Sekarang kami temukan perut bagian bawah sampai kepada tumit. Bagian yang belum ditemukan adalah tangan dan kaki bagian tumit ke bawah. Baik, artinya bagian tangan dan juga telapak kaki masih terus juga ditelusuri. Pak Andaru, apakah kemudian berapa kira-kira Pak jaraknya antara penemuan potongan tubuh pertama dengan penemuan potongan tubuh kedua yang ditemukan hari ini baru saja sore tadi? Sekarangnya cukup jauh, Mbak. Kalau saya hitung sekitar satu jam perjalanan dengan posisi yang tidak macet, satu jam perjalanan dari kedua-dua sampai PKP ini. Ini masih di penyidikan kami, tentunya jadi perut juga untuk penyungkapan. Baik, Anda tadi menyebutkan bahwa lokasinya ini di sekitar Taman Kenjeran begitu ya Pak ya. Apakah kemudian di sekitar sana ini ada mungkin keterangan dari warga ataupun alat-alat seperti kamera CCTV yang juga mungkin akan membantu mengungkap kasus ini? Ya Pak, pendamu pertama sedang dilakukan interogasi oleh tim. Jadi ini bergabungan oleh Ores KPD Jung Praera, juga dengan tim dari Bolda Jatim. Kami sedang melakukan penyidikan termasuk ada petugas lain yang ada di TKP yang kedua ini. Baik, baik. Pak Andaru, artinya Anda saat ini berada di TKP kedua. Apakah kemudian memungkinkan Pak kita melihat bagaimana kondisi di sekitar sana sterilisasinya dan juga lokasi tepat di mana? Tadi pertama kali ditemukan, dilaporkan ada koper berwarna hitam yang berisi potongan tubuhnya Pak. Ditemukan pertama kali koper, ada di belakang saya Mbak. Cuman kalau harus detailing, mohon maaf. Ada beberapa hal yang harus jadi berhasil dalam penyidikan untuk sempat jenis pengamat, Pak Andaru. Baik, baik. Artinya sejauh ini Pak, dengan ditemukannya potongan tubuh kedua dari satu jenazah yang diduga ini merupakan satu jenazah. Sejauh ini, bagaimana perkembangan untuk identifikasinya Pak? Untuk otopsinya, untuk kemudian mengidentifikasi mulai dari identitas jenazahnya dan hal-hal semacamnya ini? Sampai sekarang identitas korban masih kami cari. Kami juga sudah mengudarakan ke media sosial maupun media mainstream untuk mendapatkan identitas orang korban tersebut. Beberapa sudah masuk ke komentar kami, ada warga yang hilang, namun identitas itu masih kami melakukan screening untuk mencocokkan apakah yang bersangkutan adalah korban yang dimaksud dalam TKP ini. Kami juga mohon doanya, Mbak, dan apabila ada warga yang merasa saudaranya hilang, belum pulang dengan ciri-ciri seorang pria berkulit sawo matang, dengan rambut kurang lebih 13 cm, lurus, hitam. Kemudian usia sekitar 25-40 tahun, berbadan cukup gisi atau gempal, harap menghubungi kami ke Komen Center Forresta Sidoarjo. Nanti akan kami sesulukan nomornya, kamu juga harus beritakan di media portal lain, Pak. Terkait dengan upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentu, juga selain mencari identitas daripada korban, juga akan berupaya untuk mencari pelakunya. Perkembangannya sejauh ini seperti apa terkait hal itu, Pak? Beberapa langkah-langkah sudah kami lakukan, Pak. Pendalaman terhadap intervensi, kami juga membagi dengan tim gabungan dari Bidemum Ponda Jawa Timur, juga dengan dari Forrest Kapil di Tanjung Perak. Ada pun beberapa langkah tersebut, mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di sini, karena itu rasa dipenjidikan, Pak. Kami mohon doanya saja supaya langkah kami lancar didapat segera mengungkap perkara ini, Pak. Oke, oke. Artinya kita masih akan tunggu nanti perkembangannya kan seperti apa, baik itu dari sisi pencarian potongan tubuh lainnya, apakah kemudian melebarkan area untuk pencarian atau menunggu nanti ada laporan selanjutnya yang masuk kepada pihak kepolisian, termasuk juga yang tadi disebutkan oleh Pak Andaru, menunggu dari pihak keluarga yang melaporkan jika memang ada kehilangan agota keluarga mereka sambil paralel mencari siapa kira-kira pelakunya dan apa motifnya. Kita masih akan tunggu nanti, Pak Andaru, informasi selanjutnya kami harapkan juga dapat terus dibagi kepada CNN Indonesia, termasuk diantaranya dugaan-dugaan motif di baliknya ya, Pak. Terima kasih banyak Kompol Tixnarto Andaru Rahutomo yang merupakan kasat reskrim Polresta Sidoarjo sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.